RLS, perempuan berusia 38 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibacok suaminya sendiri. Hingga kritis. Pasalnya, tangan RLS putus dibacok, dan kepalanya dikepluk batu. Berdasarkan informasi yang terhimpun, aksi kejiseng suami terhadap RLS terjadi tanggal 2 Juli 2020, di Perumpapan Mas, Keluraan Mangunjaya, Tambuan Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku diduga cemburu buta terhadap istrinya yang sudah 8 bulan terakhir pisah. Ranjang dengannya, cemburu suaminya, sudah lama pisah rumah. Kejadiannya Kamis Dini. Hari, kata Ancep Hendrai Gunawan, Lurah Mangunjaya, seperti dikutip dari Ayo Bekasi, Selasa. 7 Juli 2020. Awalnya, pelaku datang ke kontrakan RLS bersama anak. Dia langsung membacok. RLS. RLS sempat menangkis bacokan tersebut, sehingga tangannya putus. Dia langsung dibawa. Ke RSU DKI Bupaten Bekasi. Ironis, saat peristiwa itu, ketiga anak mereka ikut menyaksikan. Bahkan, satu di antaranya sempat merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke akun media sosial, sehingga kasus itu terkuat. RLS dan Seng suami mempunyai empat orang anak. Si Sulung berusia 20 tahun, anak tengah 17 tahun, dan anak ketiga mereka berumur 14 tahun. Sementara si Bung Su berusia 12 tahun. Yang melihat tiga anaknya, yang Bung Su saya tidak tahu pasti ikut menyaksikan atau tidak, kata dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!